Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mila Ismalinda NIM 2115-040134 Jurusan Psikologi Islam Fakultas Usuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Baiklah saya akan menyampaikan presentasi mengenai ragam emosi Emosi yang akan saya bahas pada materi ini Yaitu tentang takut atau dalam bahasa Inggris disebut afraid Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi Berikut materinya yang akan saya jelaskan Pengertian takut Takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat Emosi ini bisa sangat melumpuhkan Tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia Faktanya ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang Perasaan ini membuat kita waspada terhadap situasi yang dianggap berbahaya Dalam mempersiapkan kita untuk menghadapi setiap bahaya yang akan datang Selanjutnya yaitu penyebab rasa takut Penyebab rasa takut itu disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama yaitu benda tertentu Maksudnya ketika seseorang yang memiliki trauma akan benda-benda tertentu seperti Hewan atau benda-benda yang mereka anggap itu menggelikan Maka seseorang akan merasakan takut akan hal tersebut Yang kedua yaitu situasi tertentu Di sini maksud dari situasi tertentu itu yaitu seperti Seseorang yang mereka takut jika berada sendirian Atau berada di ketinggian Atau ketika mereka merasakan kekerasan Atau berada di suatu perang Dan takut selanjutnya itu tentang kegagalan Takut ditolak dan sebagainya Hal-hal tersebut menyebabkan seseorang takut Yang selanjutnya ketiga yaitu peristiwa yang dibayangkan Maksudnya di sini yaitu ketika seseorang Yang mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka lakukan Atau trauma masa-masa lalu Mereka akan merasakan takut akan hal tersebut Yang keempat yaitu acara yang akan datang Ketika seseorang akan menghadapi suatu acara yang akan datang Terkadang mereka merasa takut atau gugup Seperti seseorang yang akan melakukan pernikahan Atau acara lomba atau debat Yang akan berdiri di depan umum Itu akan menyebabkan seseorang merasa takut mentalnya Selanjutnya itu bahaya dari lingkungan Bahaya dari lingkungan itu itu contohnya Seperti seseorang berada di lingkungan yang menurut mereka itu Dapat mengancam keselamatan mereka Seperti dari lingkungan Adanya orang jahat atau sebagainya Berdasarkan penyebab-penyebab di atas Dapat direspon oleh tubuh melalui dua cara Yang pertama secara fisik dan secara emosional Pertama berdasarkan respon fisik Dilansir dari Networks and Medis Berbagai penelitian telah mengidentifikasi Amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan Dalam memproses ketakutan Amigdala mengaktifkan sistem saraf Dan mengirimkan sinyal ransangan ke area otak lain Agar lebih waspada Area otak ini termasuk Hipokampus dan kortex prefrontal Yang bekerjasama untuk melalui respon Fight or flight Respon fight or flight Inilah yang berperan untuk melindungi Atau menyelamatkan kita Jika ada ancaman dan bahaya yang nyata Respon fisiknya yaitu Kita akan bersiap untuk melawan bahaya Yang membuat kita takut Atau disebut fight Dan melarikan diri dari ancaman tersebut Atau disebut flight Respon fight or flight ini Juga termasuk memberi tahu beberapa organ Seperti jantung, paru-paru, dan kelanjar adrenal Untuk bekerja lebih cepat Kita mungkin akan mengalami detak jantung yang lebih cepat Nafas yang tersengah-sengal serta respon stres Karena pelepasan hormon adrenalin Oleh kelanjar adrenal Pada saat yang sama Otak kita memberi tahu bagian lain dari tubuh Untuk melambat Seperti contohnya Saat kita takut Organ pencernaan akan memperlambat Kerjanya Kondisi ini membantu tubuh Anda Untuk menghemat energi Karena proses keselamatan Yang sedang menjadi prioritas Respon tubuh Flight of flight ini Akan tetap ada Hingga otak menerima sinyal Untuk menghentikan respon tersebut Begitu otak berpikir bahwa Ancaman ini sudah hilang Atau bukanlah suatu bahaya yang mengkhawatirkan Reaksi flight of flight akan dimatikan Selanjutnya yaitu Respon emosional Respon emosional terhadap rasa takut Bisa berbeda pada setiap orang Meski demikian Respon emosional ini pun Memelibatkan beberapa reaksi Kimia di otak Dalam sebagian manusia Respon rasa takut itu berbeda-beda Diantaranya Sebagian orang Menganggap rasa takut itu Sesuatu yang menyeramkan Itu seperti pada umumnya Contohnya Ketika kita merasakan Ada ancaman atau bahaya Dan sebagian orang juga Merasakan rasa takut itu Sesuatu yang menyenangkan Contohnya seperti Menonton film horror Dan menonton Pertunjukan-pertunjukan Yang Film-film Psikopat Selanjutnya Kejala umum yang timbul Pada saat kita merasakan takut Pada saat merasa takut Ada beberapa Kejala umum yang akan timbul Seperti Detak jantung tidak teratur Nafas tersengal-sengal Cepat berkeringat Seperti keringat panas dan dingin Sakit perut dan kepala Mual dan pusing Otot tegang Kedutan Dan gemeta dan gagap Tidak bisa bergerak Kaku dan kelumpuhan sementara Mulut kering Dan kehilangan selera makan Susah tidur Gelisah dan menangis Jenis-jenis rasa takut Rasa takut dalam diri seseorang itu Berbeda-beda Ada dua rasa takut Yang berdampak pada diri seseorang Yang pertama Rasa takut itu Juga bersifat positif Contohnya Ketika kita dalam bahaya Kita akan merasakan takut Dan itu akan membuat Tubuh kita refleks Untuk menghindar dari bahaya itu Sedangkan rasa takut Yang berdampak buruk bagi kita Yaitu ketika Kita terganggu Akan rasa takut itu Dalam menjalankan Personal atau Kegiatan kita sehari-hari Ada dua jenis ketakutan Yang pertama Ketakutan fungsional Yang diaktifkan Dalam menghadapi bahaya nyata Dan membantu kita Untuk bertahan hidup Dengan memberi rasa waspada Terhadap situasi yang dianggap berisiko Yang kedua Ketakutan disfungsional Adalah Orang atau sesuatu Yang menghalangi hidup kita Dan kinerjaan normal kita Ketakutan ini bukan semata-semata Karena bahaya nyata Tetapi Karena serangkaian Pengalaman Dan keyakinan Yang membentuk Filter kognitif seseorang Yang melalui realitas Diamati dan ditaksirkan oleh otak seseorang Teknik menghadapi rasa takut Ada beberapa teknik Untuk menghadapi rasa takut Berdasarkan psikologi Yang pertama Teknik pemaparan Mereka terdiri di depan-paparan Yang terkontrol dan berkepanjangan Terhadap stimulus Yang mengaktifkan rasa takut Sampai aktivitas berkurang Pemeran bisa dalam imajinasi Hidup atau melalui perangkat teknologi Dari realitas virtual Yang kedua yaitu Teknik desensitisasi sistematis Ini terdiri dalam mengekspos diri Terhadap ransangan ansiogenik Secara bertahap dan progresif Menurut daftar hieraskis Yang telah ditetapkan sebelumnya Dengan tujuan mengurangi aktivitas Psikofisiologis Cara menghadapi rasa takut Ada beberapa cara Untuk menghadapi rasa takut Yang dapat mengganggu aktivitas Sehari-hari kita Yang pertama Alihkan perhatian Yang kedua Coba bernafas dengan teratur Yang ketiga Hadapi ketakutan tersebut Yang keempat Pikirkan hal-hal Yang berbaur positif Yang kelima Curhat kepada orang terdekat Yang dapat kita percayai Yang keenam Hadiahi diri kita Dengan hal-hal Yang kita merasa itu menyenangkan Maka Jika kita berusaha seperti itu Rasa takut itu akan hilang Ini beberapa Referensi yang saya ambil Untuk materi ini Baiklah Sekian presentasi dari saya Jika ada salah Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!